DPRD Bengkulu Selatan menyayangkan kondisi jalan di depan Mapolsek Kota Mana terkesan dibiarkan rusak parah. Untuk mengantisipasi kembali terjadinya kecelakaan lalu lintas, DPRD Bengkulu Selatan mendorong agar pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan maupun provinsi sekaligus balai pelaksanaan jalan nasional bisa tanggap melakukan perbaikan. Ketua DPRD Bengkulu Selatan Barli Halim mengatakan, terlepas siapapun yang memiliki kewenangan, seharusnya infrastruktur tersebut harus diperbaiki. Bahkan pihak DPRD juga akan berkoordinasi langsung kepada pemerintah Kabupaten hingga pusat agar ada penanganan. Menurut Barli, jalan yang rusak tersebut merupakan wajah dari Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga sangat disayangkan apabila kondisi jalan tersebut dibiarkan rusak. Saya secara pribadi sudah menijau dan itu sangat berbahaya buat pengendara. Oleh karena itu, saya meminta dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk bagaimanapun juga itu harus diselesaikan. Karena itu merupakan jalan utama untuk masuk kota mana. Terima kasih telah menonton!